Tahun 2009, Ria Irawan mengetahui terkena sakit kanker stadium 3C pada kelenjar getah bening. Ia pun menjalani rutinitas pengobatan yang mengharuskannya kemoterapi setiap 3 pekan. Hingga di tahun 2014, akhirnya sempat dinyatakan sembuh. Tapi di tahun 2019, tiba-tiba saja Ria Irawan kembali diserang sakit. Sel kanker yang masih ada di dalam tubuh, ternyata mulai menyerang organ tubuh lainnya seperti kepala, juga paru-paru, sehingga membuatnya sulit untuk berbicara serta sulit menjaga kaisa imbangan tubuh. Ditambah lagi ia terdeteksi menderita kanker endometrium, yaitu jenis kanker yang menyerang dinding rahim. Tapi kala itu menyaksikan penderitaannya yang begitu hebat, namun ia sendiri selalu ingin memperlihatkan dirinya kuat di hadapan orang-orang yang disayangi, termasuk keluarga dan sahabat. Bahkan, dalam kondisi paling menderita, sosok Ria Irawan lah yang menjadi penyembangat bagi orang-orang di sekitar, termasuk Tio Pakusadewo. Di malam sebelum kepergiannya, Ria Irawan dikisahkan oleh sang suami, sudah memperlihatkan tanda-tanda ajal. Dokter pun memanggil sang suami untuk menandatangani sejumlah berkas, termasuk persetujuan untuk sejumlah tindakan yang akan ditempuh jika jantung sang artis sudah tidak lagi berdetak. Rupa-rupanya, ada pesan Ria Irawan sebelumnya kepada sang suami, yang mengungkapkan keikhlasannya untuk dipanggil Tuhan, jika memang segala upaya tim medis sudah tak berhasil menyelamatkan dirinya. Dua dekade lalu, dunia hiburan tanah air nyaris selalu dihebohkan dengan pemberitaan tentang pedang Dut Julia Perez, karena prestasi juga berita-berita seputar kisah asmaranya. Tapi sekitar tahun 2014, artis yang akratis Sapa Juppe ini difonis menderita sakit kanker cervix stadium 4, hingga memulai perjuangannya untuk menempuh berbagai pengobatan. Salah satunya adalah perawatan medis di dokter. Tiga tahun berjuang, Juppe sempat disebut-sebut sudah sembuh. Namun tiba-tiba saja, pada pertengahan tahun 2017, artis ini menggemparkan seisi tanah air dengan berita duka kematiannya di salah satu rumah sakit di Jakarta. Padahal saat berjuang untuk sembuh, Juppe tengah mendirikan rumah singgah untuk para pasien kanker. Nah, pemirsa melihat fakta-fakta bahwa sakit kanker apalagi sudah mencapai tingkat stadium lanjut, jarang mendapatkan kesembuhan total. Seperti apa sebenarnya penyebab sakit kanker yang sudah mati atau tidur ternyata bisa kembali aktif? Yang paling bisa dilakukan ketika sudah terkena sakit kanker adalah terus disiplin menjalani langkah-langkah pengobatan yang disarankan oleh tim medis. Selebihnya adalah berdoa memohon kesembuhan. Sebab sejatinya, segala sesuatu yang tampak mustahil di mata manusia akan mungkin terjadi jika merupakan keinginan atau takdir dari Tuhan sendiri. Tetap semangat untuk para penyintas kanker di manapun Anda berada. Semoga segera mendapat kesembuhannya kembali. Terima kasih telah menonton!